Jaya guys, welcome back di Stefano Sanja Daniel Guys, oke guys, aku hari ini lagi ada di The Bukit, Hambalang ya Cafe baru yang ada di Hambalang Kayak gimana dalamnya? Jok ikutin aku yuk Ada parkirannya ya, sebenarnya ya Cuman kalau misalnya disini gak cukup Kalian bisa parkir di atas, itu ada lahannya juga disitu Ini parkirnya berapa sih pak? Bayarnya pak? Eh, mobil kita sebenarnya ada mentir dalam taktor gitu pak ya Ada yang ngasih 5 ribu, ada yang ngasih 10 ribu Oh gitu Oke guys, disini juga parkirannya cukup luas ya Kita lihat di belakang ini, ini cukup luas banget Bisa banyak mobil disini Jadi kalian yang bawa mobil gak perlu takut Gak ada parkir di atas gunung ya Guys, untuk parkirnya ada di SDN Hambalang 1 nih ya Ini adalah tempat parkir motornya ya Ini seluas ini Bentar aja, bayarnya berapa oke saya? Parkir motor 5 ribu Guys, kita masuk ke kafenya ya Ini kayak rumah gitu kafenya ya Nah ini waktu pertama kali masuk Akan ada Iya, tengah siang Fighting list? Oke, oke Jadi nunggunya berapa lama? Nunggunya di mana? Nah itu pak, masih ada nantriannya sekitar 15 orang 15 grup lagi Di bawah ya pak? Tempat buat nunggu kalau waiting list ya Katanya ada 15 grup lagi nih Jadi ini kafenya lagi rame banget Nah ini adalah di nantri bawah Ternyata di bawah juga kafe ya Nah ini adalah orang-orang yang nantri ya guys di hari Minggu ya Jadi kayak gini ini ada beberapa grup Ini 1, 2, tapi katanya ada 15 grup Tapi kalau kita nantri di sini juga pemandangannya keren sih ya di belakang sini ya Oke guys, aku sekarang naik lagi ya Kalau waktu itu kita buka jam 11 Sampai jam? Sampai jam 7 Sampai jam 7 malam Kalau weekend? Kalau weekend jam 10 kita buka Jam 10 sampai jam? Sampai jam 18.30 Buat nge-charge handphone ya Ini ada kunci-kuncinya gitu Lalu guys, aku udah dipanggil Ini giliran aku, sekarang kita masuk ya ke kafenya Ini adalah lantai yang ada di dekat kasirnya ya Ini ada pintu kesini kemana? Coba kita lihat Oh ternyata itu Nah ini sini ada liftnya Ternyata ini cuma lift makanan ya guys Ini kita masuk lagi Nah ini Terus hanya ada Bukit Kofi Nah ini ada musholahnya guys Jadi kalian kalau misalnya mau sholat Itu bisa ya Ini ada tempat buduhnya juga Di sini bersih juga musholahnya Nah di lantai ini juga ada spot odornya Ini adalah spot odornya ya Tuh ya, keren banget ya pemandangannya ya Nah kalau kalian waiting list di sini Kalian bisa sambil makan ya Kalau kalian pengen ke lantai 2, 3 itu Biasanya ngantri guys Ya Jadi kalian harus waiting list Kalau misalnya di sini waiting listnya bisa makan Kalau Di sini penuh Kalian harus waiting list dibawah kayak aku tadi Dan itu nggak bisa makan ya guys Oke sekarang Aku mau ke atas Karena sekarang udah giliran aku Katanya aku dapat Kursi nomor 43 Nah ini kita masuk ke kafenya Ini ada saya Long Yahoo Kimo Ini ada botol-botol gitu interiornya ya Nah itu spot odornya Ini spot indornya ya Oke guys ini ada viewnya ya Wow keren banget ya Ini The Bukit Ini view ordernya Nah di situ tuh ada kafenya gitu guys ya Ini kursinya sofa gitu Dan pemandangannya dibawah belakang tuh keren banget loh Bener-bener keren Ya Tuh Wow Nah kak Misalnya itu indoornya Nah kita bisa Yang di atas itu juga ya Oke guys setelah kita explore bagian outdoornya ya Yang ada di lantai ini Kita sekarang ini ada tanggap ke lantai atas Kita lihat interior yang ada di sini ya Ini interior indoor Di cafe ini ya Jadi sekitarnya kaca semua guys ya Nah kita bisa keluar juga Ke sini Ya ke pinggir Jadi kita bisa muterin Kita lihat pemandangan yang ada Di sekeliling cafe ini Ini keren banget ya Jadi kalian bisa sambil minum Sambil bisa foto-foto Tuh lihat kotanya kelihatan Ya Nah itu bukitnya gunung kelihatan semua ya Oke guys sekarang kita ke lantai atas ya Lantai 5 ya Oh ya Caranya biar bisa kafe happy gimana kak Satu orangnya 265 Satu orangnya Bukan satu tim Nah ini lantai yang paling atasnya Kayak gini ya Oke Ini adalah lantai paling atasnya kayak Ya jadi kalian bisa melihat dari bawah itu Bentuk lafenya keren banget ya Ini guys dan di atas sini Itu ada spot outdoornya juga ya Nah ini ada Kita bisa duduk di kursi ini Di outdoor ini lantai paling atasnya ya guys ya Oke guys kita coba ya Rasanya kayak soda Terus ada seger-segernya gitu lah Oke guys jadi di cafe ini kita cuma dikasih waktu 2 jam ya Jadi manfaatin waktu 2 jam itu sebaik-baiknya Buat kalian foto-foto di cafe ini ya Itu kena PPN 10% Dan Service charge nya 5% ya Oke guys jadi itu tadi perjalanan kita hari ini Ke The Bukit Cafe & Resto yang ada di Ambala Jika kalian suka dengan kotaknya seperti ini Jangan lupa di like di subscribe channel nya ya Subscribe channel nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye